Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Dimbay Show Hari ini kita mau bikin pisang nugget Bahan-bahannya apa aja? Ada pisang Sekitar 400 gram Ada telur 2 butir Nanti kita kocok lepas ya Ada tepung terigu Sekitar 100 gram Ada susu bubuk 30 gram Gula pasir 15 gram Ada keju Ini sesuai selera Jangan lupa ya Tepung roti Kita siapin tepung roti atau tepung panir Nah pertama Kita haluskan dulu Pisangnya Nah kita haluskan pisangnya Boleh kok kalau mau pakai blender Boleh Mau pakai food processor juga boleh Cuma kita ini manual dulu ya Setelah halus Kita tambahkan Gula pasir Nah sudah Lalu Susu bubuknya Susu bubuknya Ya udah cukup Setelah itu Kita masukkan juga Tepung terigunya Tadi ya Tepung terigunya kita masukkan Ini kita aduk dulu Sampai rata Ya Aduk terus Sampai rata Semuanya tercampur Ya kira-kira seperti ini Lalu Telur tadi kita kocok lepas Nah Masukkan deh Aduk lagi ya Sampai rata Oke Diaduk Nah Diaduk sampai rata Kalau sudah rata Nanti baru kita tambahkan Kejunya Sebenarnya opsi aja sih ya Kalau keju Boleh pakai Boleh enggak Sesuai selera Nah ini sudah tercampur rata Kita masukkan kejunya Saya pakai keju Karena Anak-anak di rumah Suka keju Jadi Tambahin keju aja Request Minta pakai keju Oke Kita aduk rata Nah Setelah ini Baru kita Kukus Ya Sudah rata ya Kita siapkan Saya pakai Loyang aluminium Mau pakai Loyang Yang biasa juga bisa Dioles Pakai Minyak goreng Supaya enggak lengket Ya Kita masukkan Jangan lupa Kalau untuk mengukus Sebelumnya kita siapkan Kukusannya Airnya harus sampai mendidih dulu ya Nah Siap Sudah Siap dikukus Kita masukkan Ini lama mengukusnya Bisa 30 menit Ya Kalau saya lebih Karena Ini cukup tebal Lebih tebal dari biasanya Jadi Harus agak lama Ini sudah Matang Lalu kita potong-potong Sesuai selera ya Mau dibentuk Bulat atau apa Boleh Ini yang gampang ya Aja Kita iris-iris Oke Nah sekarang Kita akan celup Ya Ke adonan ini Ini terigu sama air Celup Terigu sama air Lalu kita guling-guling deh Di tepung Panir Atau tepung roti juga boleh Oke Oke Sampai semuanya Sampai semua terlumuri oleh tepung ya Oke Satu persatu Kita lumuri dengan tepung Lalu Dipalut lagi Dengan tepung Panir Sudah selesai Ini kita Masukkan dulu Di freezer Sekitar 15 menit Boleh Oke Kita goreng Minyaknya sudah panas Minyaknya kalau bisa Agak banyak ya Jadi terendam semua Goreng sampai kecoklatan Ya Kita angkat Ini kalau masih hangat Yang kriuk-kriuk ya Oke Kita tiriskan Nah Sudah jadi Ini masih hangat Masih kriuk-kriuk Kita kasih topping Toppingnya bebas Boleh pakai coklat Boleh pakai Apa namanya Keju Kalau saya Karena hari ini Ada susu kental manis Saya pakai susu kental manis Dan keju Pas banget nih Buat cemilan di kalah weekend Keluarga kumpul Nah Kita tabur kejunya Oke Sudah selesai ya Tabur keju Tadam Sebentar lagi sudah jadi Jangan lupa Subscribe Dan Basu Like ya Dan Comment Oke Sudah jadi Selamat mencoba di rumah Happy weekend Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.